Intro Ngebrolin kesehatan mental dalam karir, percintaan, sampai kehidupan sosial di Anya Manjiwa Selamat datang di acara Balada Plus 6 2 Udah mungkin lancar ya Gue lagi sedih Apa-apa? Tim kreatif ya Kenapa? Gue gak tau gue maksudnya apa Mereka tuh ngerasa gue tuh sama lu kayak ada gap gitu loh Ada gap Ada gap gitu Terus gue disuruh manggil lu tanpa mas Gue kan biasanya aku kamu sama mas kuku kan Gue coba buat gua lu-gua lu Yaudah gue turutin Bisa, bisa Ngerunjak Ngerunjak ya Gue manggil lu kuku doang Sikat aja lah udah coba ya sambil latihan ya Emang gak apa-apa Gue izin dulu nih Coba-coba latihan Disalim dulu nih Ijin ya Coba latihan Nih izin nih Kuku Anjingnya Emang pengen ngatain aja Emang pengen ngatain aja Ternyata enak ya Yaudah gitu aja Coba latihan dulu Gak apa-apa Gak apa-apa udah latihan dulu Jangan ada apa-apa ya Kalau keceplosan mas ada hukum deh dihukum gimana Pose imut Yaudah pose imut Pose imut ke kamera Pose imut ke kamera Setiap ngomong mas ya Setiap ngomong Jadi gini kok Soasih Pokoknya ini Acara ini kan seperti biasa Harusnya tuh di awal-awal acara Harus ada ininya dulu tuh Harus ada Call to actionnya dulu Harus kayak Harusnya tiap acara tuh Nanti nontonnya tuh Di Youtube-nya Medio Dan Youtube-nya Suji Kompas TV ya Jangan lupa like, comment, subscribe Gak usah kita gitu-gitu Sape Ngapain Soalnya apa namanya Sekarang tuh trendnya gitu Jualannya tuh gak langsung Supaya orang tuh kebeli Iya Jadi gue sebenernya Kita ngomongin trend Ada trend-trend lainnya Selain trend anti-marketing Salah satunya Ini trend yang sebenernya Udah cukup lama Gak di Indonesia juga Di dunia Kayaknya juga udah cukup lama Cuman ya ke-expose Karena sekarang Sosial media makin Gampang Aksesnya Jadi makin ke-expose Itu trend kawin muda Oh Nikah muda Nikah muda Nikah muda kan sebenernya Udah dari jaman dulu ya Iya Iya maksudnya Ini gak sih Maksudnya rame lagi Alvin dan Ralisa Siapa tuh? Gue gak tau Ada dia apa ya Serepgram apa-apa Lo doang yang tau Gak ada yang tau sih Ada tau Beneran Siapa? Iya bener Terus kenapa dia? Dia nikah muda Terus maksudnya jadi rame Rame gara-gara dia Yang mudanya dua-duanya apa salah satu Dua-duanya ya Iya dua-duanya muda Terus rame Tapi udah gak bareng lagi Oh udah cerai? Iya Aneh banget dia Aneh banget Iya Gue hampir tergiur lagi Mau nikah muda hampir tergiur? Iya hampir tergiur Kapan pas kapan? Iya akhir-akhir ini Baru dong? Iya maksudnya Yang KUA itu tuh Gak tau gue Gambar Oh yang karena mereka itu gampang Tapi lu apa jadi ketrigirnya Karena peringkannya itu gampang gitu Tapi lu belum punya duit pada waktu itu kan Nah Itu juga Makanya gue akhirnya mikir untuk Kayaknya nikah muda gak terlalu bagus juga Jadi menurut lu nikah muda gak bagus ya? Enggak sih Ketika finansial belum aman Enggak gue takut Sama Gue juga sama sih kayak lu Iya sekarang gue mikir takut Lu kenapa ya? Soalnya ini Pada akhirnya apalagi finansial belum aman Apalagi belum kerja Belum kerja tetap lah gitu Oke lah Kalau lu masih freelance sana Ini masih oke lah Ini bener-bener yang belum kerja Tapi gue nikah aja dulu deh Ntar rejeki ada Nah itu kan ngebeli gak? Itu ngebeli gak? Ada yang rejeki ada yang datang Lu kira nikah langsung Wah ada yang nikah nih Gue kasih kerjaan Emang kayak gitu? Masih gue kena Iya gak apa-apa sih Emang mau ditaruh di link in Pekerjaan menikah? Gak ada Iya kan? Terus ironinya Ironinya Oke lah lu percaya sama Nanti rejekinya bakal lancar Setelah nikah Gue gak tau ya Tapi kasus dari temen-temen gue Yang nikahnya muda Bangkrut ya? Bukan bangkrut Tapi gimana ya? Gitu-gitu aja ya? Iya Gue ngerasa sekarang kontrakan jadi penuh Kontrakan petak Kontrakan petak rame warga baru ya gitu Terus pasangan Pasangan ada yang ini gak? Ada yang nikah muda Terus pas ditanya kerjanya apa? Ya all shop Oh anjing Fakal Iya anjing Di story WA All shop tidak dianggap sebagai pekerjaan Enggak maksud gue gini Banyak yang emang pekerjaannya all shop Dan emang sukses banyak Emang dia fokus disana Cuman ada juga yang ngaku-ngaku all shop Yang nyebelin Kerja lu apa? All shop Tapi apa yang kejual Cuman sebulan satu Apa itu? Enggak-enggak Gak dapet apaan Iya lagi temen gue begitu Ada kan? Biasanya ceweknya tuh Ceweknya? Ceweknya Di story WA Resolnya ready ya bu? Makanya itu Makanya jadi kayak Belum siap finansiarnya Iya Nah itu yang bikin gue Kecuali dia punya pekerjaan lain Terus all shop Yang sampingan tuh lain cerita Gak laku gak apa-apa Dia punya Punya kerjaan utama lah Dia punya uang yang aman gitu Setiap bulannya Ini mengandalkan Replay-an dari story WA Replay-an story WA Resolnya ready ya gitu ya kan Udah gitu Resolnya juga ngambil dari pasar lagi Bukan yang bikin biasanya Untungnya juga paling Untungnya paling 500 Ini tuh yang bikin gue takut Sama ini gue Apa tuh? Ini gue mau keren dikit Apa? Gue tuh kalo Gak mau nikah Sebelum gue bisa ngebahagiaan diri gue sendiri Wih Tapi kan orang gak ada habisnya Kepuasan itu tidak ada habisnya Lu bahagianya titiknya apa? Sampai lu harus bahagia gitu Sesimpel ada satu Keinginan gue yang tercapai Apa? Rubicon Lama ya? Lama ya? Nah itu mah Bapak lu harus Bapak lu harus apa? Bapak lu harus Kerja aja Harus kerja Enak Kerja enak Iya yang tunjangannya banyak Yang tunjangannya banyak Soalnya gini maksudnya Gue mikirnya Gue aja ngebahagiain diri gue aja Belum bisa gitu Terus sekarang punya Kalo seandainya gue nikah Gue punya tanggung jawab Buat ngebahagiain orang Gue kayak Bener 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 Setuju sih Jadi gue Rubicon 1 aja Belum kebeli Ini udah dua gitu Iya 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 Gak bisa Makanya itu Makanya yang gue liat juga Kadang nikah muda Oke lah Oh nikah muda berani banget Tapi kayaknya belum tentu bahagia berarti ya Nah Maksudnya Karena belum selesai dengan diri sendiri dulu gitu Nah iya Belum berdamai mungkin apa Belum berdamai Sama diri dulu baru Kalo gue ya Kalo gue pribadi Setuju sih gue juga Nah tapi gue jadi inget sih Yang pas lu bilang Lu pengen nikah muda tuh karena Waktu itu banyak posting-posting yang di KUA Iya Padahal kan itu cuman Mengglorifikasi gak modal Iya sih Iya kan Iya sih Iya kan Iya sih Itu tuh sama aja kayak gini Lu gak bisa beli MACD ya Terus lu bambunya beli Sabana Sabana ini untuk mengangkat lokal prate Gitu Iya Allah Bungsit banget Padahal emang lo bilang aja gak sanggup beli MACD Uang lo gak cukup Uang lo gak cukup Iya Nanti uangnya Yaudah Ngapain sih resepsi Untuk membahagiakan orang Ya gak apa-apa Iya gak sih Namanya nikahnya butuh modal menurut gue Lu bayar resepsi aja gak bisa Gimana bayar hidup Iya Tapi mungkin Tapi dia ngakunya kayak Tapi kan uangnya safe Buat nanti Buat beli rumah aja Buat apa gitu Tapi ya Ya beli rumah Beli rumah Iya gak sih Iya maksudnya Ya senengin lah harusnya Karena gini nih Karena nikah Apa Nikah bermodal itu Resepsi bermodal itu Menyangkut Lapangan pekerjaan Orang banyak Iya Nikah di resepsi ada I.O I.O Nanti kalau lu nikah gak ada resepsi Resepsi gitu I.O nya gimana I.O nya pernikahan Iya Mau kerja apa Kita kan saling Mau membahu Iya kan Dia kan emang kerjaannya Memang kerjaannya untuk I.O Pernikahan Nanti gak ada resepsi I.O nya kerja apa Udah satu tuh Kedua gedung-gedung Nanti mau jadi apa Iya Kalau seandainya gak ada Dibuat acara Disitu gak ada yang sewa Mau bikin bumame juga Udah gak terlame Iya Suka Iya Iya udah sepi gitu Apalagi yang masuk Apalagi Terus ini Catering Catering Aduh nyokap gua lagi Nyokap lu Catering Catering Iya Mau makan apa Masa catering mau makan sendiri Kenyang Iya kan Kebanyakan masaknya gimana Susah Apalagi Yang paling penting juga Pakaian adat Oh Kan yang dikau gak pake tuh Pakaian-pakaian adat Pake jas gaul aja Oh iya Gimana Gimana nanti Tukang-tukang pake Adat Kasian Bugis gitu Bugis gimana Gue jadi kayak ngetemen gue Kenapa tuh Tole Siapa lagi Tole Dia tukang tenda Bukan tukang tenda Tapi dia tuh kuli yang masangin tenda Maksud gue iya ya Kalau gak ada resepsi Tole ngapain ya Iya Masangin tenda tadi sebelumnya Berarti gue Gue oke Gue harus resepsi gue Lu harus resepsi jadi ya Kepentingan Tole ya Untuk kepentingan Tole Untuk kepentingan Tole gue resepsi gue Resepsinya dimana Di gang depan rumah Wah Lu yang nutup-nutup jalan ya Tapi emang Iya sih gue Gue pelaku Kalau pelaku nutup jalan Biar sekalian orang yang lewat Suruh ngamplop ya Motor suruh salim Suruh sambil salaman Drive-thru Namanya pernikahan drive-thru Jadi bisa dari motor Salam salam Pokoknya lu pikir aja lah Boleh lah oke Lu oke lah nikah Nikah-nikah gak modal Tapi lu apa Lu mau Memberhentikan pekerjaan orang Banyak Nah pikir yang lain juga Lagian Lagian Kita bukan pamer doang sih Kayaknya nih Kan di kapal rumah Iya lah Iya kan masalah Ngapain sih pamer-pamer Bukan pamer Ikut Bikin orang lain senang juga Gak ada salahnya kan Kan orang lain makan Banyak di kondangan Ngantri kambing guling Menghibur Menghibur yang lain juga Iya belum ibu-ibu yang suka bungkus Somai Somai Lo denger di tempat lo di bokor Ada yang kayak gitu Iya Bukannya somai Kondangan belum beres Ibu-ibu udah pada bungkus aja Kenyakab gue itu Oh iya Pokoknya yang kriminil-kriminil kecil Keluarga gue Ngembatin aksesoris minta dua Sampai ada nih Waktu itu gue liat video Di tiktok Yang nikah muda Nikah di bawah umur Oh iya itu malah Lu pernah liat gak Oh iya anjir Coba nih ada videonya Mana-mana Kisah pernikahan remaja Yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan Viral di media sosial Diketahui Sepasang pengatin tersebut Masih duduk di bangku Sekolah Meningah Pertama Atau SMP Oh iya anjir Dilansir dari Kompas Dono Ternyata video tersebut Direkam di lingkungan Palai Kelurahan Diring Palanai Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Oh bukan itu Bukan itu 22 Mei 2022 Sepasang pengatin tersebut Masih duduk di bangku SMP Untuk diketahui Mempelai pria adalah MF yang masih berusia 15 tahun 15 tahun Sementara mempelai wanita Adalah NS yang berusia 16 tahun Dalam cuplikan video tersebut NF dan NS Melangsungkan prosesi Atau tinggal resepsi pernikahan Ini mah yang kayak gini nih Mereka berdua Menggunakan baju adat Warna hijau Di pesta pernikahan Yang sangat meriah Luar remaja Di bawah umur tersebut Dikabarkan dijodohkan Oleh pihak keluarga Yang masih bertemah Pasti dijodohin Jadi gak bener sih Maksudnya Mereka yang suka-suka Udah pacaran dulu aja Selayaknya anak remaja Harusnya itu dulu kan Kenapa langsung dijodohin Surat-suratan dulu Walaupun itu oke sih Karena pakai baju daerah Itu bagus Nanti kalau udah 15 tahun Dikau juga Mati aja dah Tapi pokoknya gak siap lah Maksudnya 15 15 tahun gue lagi ngapain ya coba Gak kepikiran gitu nih Maksudnya kenapa dia melewatkan Step-step Ya itu yang lu bilang pacaran Lu pernah ini gak Suka sama cewek Temen sekelas lu Terus lu gak berani nyampein Terus bisanya cuman lu tulis Nama lu sama nama dia di meja Iya-iya Diukir gitu ya Sampai jadi Maksudnya gue dia harusnya Ngelewatin itu dulu Gak langsung nikah Iya bener Kacau sih Ini pasti gak siap punya anak nih orang tuanya Makanya ini Orang-orang kemarin ini rame-rame Child free nih Karena begini juga nih Iya gak sih Siapa namanya Gita syaf Gita syaf Makanya gue sih Ya setuju-setuju aja Child free ya bebas Daripada udah gede anaknya Jadi kayak begini Dijodoh-jodohin Pening lu gak gak punya anak Daripada anak 15 tahun lu nikahin Child free gak apa-apa Gak child free gak apa-apa Tapi kalo emang yang kemarin Pada ribut-ributin child free Gue kenapa diributin Terserah dia dong gitu Daripada udah gedenya kayak gitu Ayo Anak kayak dikawinin Menurut gue blunder didi ya Si Gita syaf Maksudnya dia ngomong child free Buat dia bilang Kalo awet muda bla 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 Stress diserang titizen Diserang gue dan pasukannya kan Gue juga komen tuh Lu juga komen Ke Gita syafnya Ah gue gak ngerti child free Kalo gue disitu Gue masih gak ngerti Jadi lu gak setuju Atau pendapat Gita syaf Kalo child free bikin lebih muda Kalo anak mah Nah gue juga kayak kepercayaan Yang tadi di awal nih Maksudnya gue kalo nikah Nanti rejeki nambah Kalo anak nambah rejeki Gue juga sama lagi Lu kayak gitu Tapi gue kepikirannya gitu Soalnya temen gue kalo misalkan nikah Punya anak rejekinya kayak lancar aja Rejekinya lancar Lebih lancar aja Itu kan sama kayak yang gue bilang tadi Karena dia berusaha lebih keras Untuk menghidupi anaknya Bukan karena tiba-tiba anak Yuk rejeki mana yuk Kayak gitu dong Atau gak anak mayan nih Buat ngemis gitu Oh enggak Berarti gue Wah lu gak coba juga Nah itu kalo definisi Rejeki anak tapi orangnya males Gue juga di Bekasi banyak Bocel-bocel Ini bapaknya mana kok dia dagang tisu gitu Ada yang disewain tau parahnya Iya jadi bayi-bayi tetangga disewain aja Itu definisi Banyak anak-banyak rejeki ya Gak rejeki ya Gak gitu juga dong Jadi lu gak setuju sama yang si Gita Gitsaf bilang tuh ini nih Apa Yang waktu itu komen tuh ada yang Aku yang umur 24 Aku yang umur 24 Kalah sama kak Git Padahal udah 30 Awet mudah banget sih Terus Gitsafnya baras apa tuh Bahasa Inggris mas Oh oke oke Pokoknya dia bilang disini Tidur 8 jam nih Setiap hari gak stress Gak dengerin anak nangis Uang lebih safe lagi tuh Buat botoks Oh buat botoks Jadi ini Jadi karena gak punya anak Dia Apa duitnya bisa dibuat botoks Lebih kekumpul Banyak Lebih kekumpul Enggak ini juga Gara-gara ini nih Kayak ngapain lu cuman Mau bandingin Gua 24 tahun Kalah sama kak Gita Padahal udah 30 Terus dia bilang botok Susuk juga Mungkin susuk Lu gak curiga itu Lebih murah ya susuk Susuk berapa duit Pake dukun kan Iya Ada di babelan Tapi kan itu menghianati Tuhan Kita aja tadi gak percaya Istri buah rejeki Sekarang lu ngomongin Tuhan Percaya gue istri buah rejeki Cuman gak istri dateng Rejeki mana nih Enggak jadi bekerja lebih giat Lebih giat Tapi enggak Gua Giat Savitri Kalau sama dia soal Blesetan sekarang Jadi Mbak Gita Jangan sedih Kalau dari gue Mbak Gita Savitri Yaudah Gak apa-apa Cervi-Cervi aja Kalau dengerin dari orang-orang lain Biarin aja lah Kalau gue gitu Lu mau ngomong-ngomong apa Gitu Savitri Lu gak pernah sih ngerasain Lu nyuruh anak Lu beli rohiko Lu gak beli rohiko Nih pas dateng Kok masako Kamu mudak ya Gitu Itu seru masku Gitu ya Iyalah Itu berarti Mas Oh iya Wah aja orang Emang bener-bener diajarin so Ya ini kita kalau urusan chat free Kita beda nih Beda ya Gue gak setuju Tapi yang kita setuju adalah Masalah nikah Soal tren nikah muda Kita kesimpulannya sama Sepakat Fuck nikah muda ya Gagol Amanin dulu aja diri Amanin dulu dulu sendiri Jangan rugikan orang lain Jangan rugikan orang lain Gak usah kebanyak aja Nyinyar-nyinyir Kayak Ngepein nikah mahal-mahal Terserah mau nikahmu Yang penting nikah harus modal Betul Jangan udah nikah Lu pinjam sana sini Bilang awal-awalnya nikah muda Gak apa-apa Tapi lu akhirnya minjam tetangga Malu 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 ya Jangan bikin kontrakan penuh Betul Jangan spam story WA Dengan empe-empemu Jangan Mau kondo Modal kontrakan doang Terserah mahal-mahal Terserah mahal-mahal Terserah mahal-mahal Terserah mahal-mahal Terserah mahal-mahal Terserah mahal-mahal Terserah mahal-mahal